Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh penyelidik pol NTT, terutama kepada Bapak Kapolda dan juga peserta jajarannya, yaitu tim baru yang dibentuk untuk mengungkap kasus ini sejak dari Januari sampai dengan saat ini sudah menemukan dan mengetapkan satu tersangka lagi atas pembunuhan dari keluarga rakyat kami, Astrid Manafe dan Rayel Makhabe. Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa selama ini kami bersama-sama dengan pihak penyelidik, kita sama-sama mencari informasi, kita sama-sama mencari bukti, dan juga sama-sama mendampingi pihak kepolisian, dinitai keterangan, dan juga memberikan bukti-bukti. Jadi selama ini kita berdampingan erat dengan mereka untuk mengungkap kasus ini. Dan juga tidak lupa kita sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman media, karena teman-teman media selama ini mengawal kasus ini dengan baik, baik dengan memberikan support untuk mengupload berita, menaikkan berita, tapi juga ada rekan media yang turun langsung memberikan informasi kepada kami yang dan Alhamdulillah informasinya itu valid, dan juga menjadi salah satu bukti, petunjuk, dan suatu keterangan yang sangat berarti terkait dengan perkara ini. Yang mana perjuangannya pun luar biasa antar provinsi kita, antar kabupaten, antar provinsi. Dan saya angkat topi untuk teman-teman media yang tidak akan saya sebutkan namanya, tapi mungkin rekan-rekan semua tahu bahwa perjuangan teman-teman media ternyata tidak hanya sebatas dari meliput dan memberitakan kasus PKC. Tapi lebih dari itu juga ternyata ada tambahan penting yang disampaikan oleh rekan-rekan media. Lalu yang selanjutnya, terkait dengan rencana jadwal sidang yang sekiranya akan dilaksanakan pada tanggal 11 di tim kuasa hukum, tetap berkomitmen bahwa penanganan kasus PKC ini tidak selesai hanya dengan penetapan pesanfa baru. Tetapi...